Bagaimana hukumnya air bak mandi Yang di dalamnya terdapat ikan Apakah airnya bisa dipakai bersuci atau tidak? Terima kasih Baik Ada bab nacis Salah satu adalah nacis yang pertama Nacis ada tujuh VK praktis kita Yang pertama adalah Sesuatu yang keluar dari jalur depan dan belakang Baik manusia Atau binatang Baik manusia atau binatang Yang keluar dari jalur depan manusia Kencing, nacis atau tidak? Jalur berakang, nacis atau tidak? Binatang pun sama Dalam madhab kita imam Shafi'i Biarpun binatang itu halal dimakan Termasuk kambing Kotoran kambing, nacis atau tidak? Madhab kita imam Shafi'i Berbeda kalau bicara madhab malik Kemudian Kadang mentang-mentang bangke ikan halal Lupa kalau ikan adalah binatang Ikan binatang atau tidak? Kalau ada satu piring kotoran ikan Boleh dimakan? Nggak boleh, nacis Maka kotoran ikan adalah nacis Kotoran ikan adalah nacis Kotoran ikan adalah nacis Nah Sekarang pertanyaannya Bagaimana jika ada satu wadah ada ikannya Maka di situ ada pembahasan Nacis itu akan merusak air Jadi nacis kalau kena air Ada dua model Yang pertama jika air itu sedikit Kalau air itu sedikit Maka air sedikit itu kurang dari dua kolah Kurang dari 216 liter Jika air itu sedikit Kemudian terkena nacis Terkena nacis Maka air itu langsung berubah menjadi nacis Pertama Tapi kalau air itu banyak Air itu banyak Kalau air itu banyak Kemudian terkena nacis Baru akan disebut berubah menjadi nacis Kalau air tersebut berubah karena nacis tersebut Kalau airnya tidak berubah Tidak nacis Makanya kalau akurariumnya gede Aman Tidak ada masalah Tapi kalau akuriumnya kecil Maka jika terkena nacis Maka akan berubah menjadi nacis Itu yang ada di alamatab kita Imam Shafiq Anda mau berbuduk dengan air akurium gede Boleh Coba anda itu kok aneh Ada kran kenapa harus buduk pakai akurium Barangkali sudah mendadak Tidak ada lagi air lain Ya pertanyaan mungkin itu terjadi Baru Makanya dia sering buduk di akurium Kalau ada kolam gede ada ikannya Tidak ada masalah Karena kolamnya kolam Kecuali ikannya gede-gede Tak tahunya apa Dalam tiga hari berubah Karena empup ikannya banyak banget Lalu berubah Tidak boleh Jadi kalau tidak ada perubahan Tidak apa-apa Jadi seperti itu Jadi Kalau memang airnya banyak Kalau memang airnya banyak Maka tidak akan menjadi nacis Kalau tidak ada perubahan Kalau tidak ada perubahan Baik Inilah yang Yang harus kita fahami Tapi kalau air sedikit Kejatuhan najis Apa saja Tidak Kecuali nacis yang dimaafkan Kalau Kalau airnya sedikit kurang dari dua kolah Kalau kejauh tuan nacis Maka ketahui lah Akan berubah menjadi nacis Kecuali nacis-nacis yang dimaafkan Nacis dimaafkan adalah Nacisnya binatang Bangkainya binatang Yang tidak ber Punya aliran darah Kayak semut Bangkai Bangkai lalat Itu bangkai Tapi kalau masuk air yang sedikit Tidak akan menjadi nacis Tapi kalau seperti kotoran-kotoran binatang yang besar Bukan binatang-binatang yang punya aliran darah Maka itu adalah nacis Dan termasuk nanti Termasuk kotoran dari badan nyamuk Itu termasuk nacis Cuma nanti dimaafkan Kalau ada di baju kotoran nyamuk Dimaafkan karena sedikit sekali Ini adalah nanti ada judulnya Bab ma'fuat Intinya dari yang ditanyakan Kalau kolam anda besar Ada ikannya Tidak apa-apa Karena rata-rata Kalau ikan pun tidak akan mempengaruhi Tidak akan merusak kotoran ikan tersebut Kepada air yang besar Lebih dari dua kolah Tapi kalau ternyata berubah Karena kotoran anda malas Tidak pernah anda cuci bertahun-tahun Tidak pernah berubah Berubah warnanya Karena empuknya ikan Maka menjadi nacis Tidak boleh anda berwuduk dengan air tersebut Wallahu a'lam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!